Intro Terjari kecelakaan maut di Surabaya Tepatnya di Jalan Raya Margomulyo Nomor 65 Asumoro, Surabaya Pada Rabu 3 Juli 2024 Siang Sebuah truk bak terbuka Bernopol L9355AS Muatan plastik menabrak pohon Tiang lampu jalan dan rombong bakso Di Jalan Raya Margomulyo Informasinya Sopir truk berinisial DKT 41 tahun warga Praika Teluh Desa Jara Katikudkanas Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur Tewas Kini jasad korban telah dievakuasi Ke kamar bayat RSUD Dr. Sutomo, Surabaya Sedangkan kernet truk Mitsubishi Cold Diesel Berinisial DM dinyatakan selamat Warga setempat Yanuar 52 tahun mengaku Tak mengetahui secara langsung Bagaimana detik-detik kecelakaan Truk bak terbuka itu terjadi Pada pukul 12 lebih 30 menit Waktu Indonesia Barat Namun ia sempat mendengar suara benturan Keras saat sedang beristirahat nongkrong Di warung depan pabrik Atau berjarak sekitar 50 meter dari lokasi Kejadian kecelakaan Suara benturan kecelakaan itu Terdengar keras dan Mengagetkan semua orang yang sedang Nongkrong di warung kopi kecil tersebut Berdasarkan informasi yang didengarnya Dari kernet truk Terdapat dua dugaan penyebab Kecelakaan tersebut Pertama diduga karena Sopir mengantuk Kedua diduga karena Sopir dalam keadaan sakit Dari keterangan Yanuar Pihak kepolisian sempat menemukan Adanya obat-obatan pribadi korban Saat melakukan Olah tempat kejadian perkara Sementara itu Kaisat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya AKP Muhammad Suud mengatakan Pihaknya masih melakukan Serangga yang tahapan Olah tempat kejadian perkara Untuk menguak penyebab Kecelakaan tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Atau DKPP Republik Indonesia Menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap Untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari Pada Rabu 3 Juli 2024 Hashim diberhentikan Karena kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atau KEPP Ia diduga Telah melakukan Tindakan asusila Terhadap perempuan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Atau PPLN Den Haag Belanda Putusan tersebut Disampaikan oleh Ketua DKPP Republik Indonesia Hedy Lugito Dalam sidang Pembacaan putusan Di kantor DKPP Republik Indonesia Jakarta DKPP Republik Indonesia Juga mengabulkan Pengaduan seluruhnya Dan meminta Presiden Joko Widodo Untuk mengganti Hashim dalam kurun Waktu 7 hari Sejak putusan tersebut Dibacakan Kasus tindakan asusila Yang dilakukan Hashim tersebut Mengungkap rekam Jejak pelanggaran Yang telah beberapa kali Dilaporkan Dan diadili oleh DKPP Sebelumnya DKPP telah pernah Memberikan sanksi Teguran hingga Peringatan keras Terhadap beberapa Pelanggaran Yang terbukti Dilakukan ketua KPU Republik Indonesia Tersebut Dilansir dari Kompas.com Pada 3 Juli 2024 Hampir setiap bulan DKPP memberikan sanksi Atas pelanggaran Yang telah dilakukan Oleh Hashim Dan juga para komisioner Lainnya Dalam kasus Pelanggaran etik Kali ini Hashim diduga Menggunakan relasi Kuasanya untuk Mendekati Membina hubungan Romantis Dan berbuat Asusila terhadap Pengadu Hal tersebut Hashim melakukan Dengan menggunakan Fasilitas jabatannya Sebagai ketua KPU Republik Indonesia Keduanya juga Disebut pernah Beberapa kali bertemu Baik saat Hashim melakukan Kunjungan dinas Ke Eropa Atau saat korban Melakukan kunjungan Dinas ke Indonesia Selain itu Kuasa hukum lainnya Aristo Pangaribuan Menyebutkan Hashim memiliki Upaya aktif Yang dilakukan Secara terus menerus Untuk menjangkau Korban atau pengadu Meski keduanya Terpisah jarak Meski demikian Menurut Aristo Tak ada Intimidasi Atau ancaman Dalam dugaan Pemanfaatan Relasi kuasa Yang dilakukan Oleh ketua KPU Republik Indonesia tersebut Di sisi lain Pengacara Enggan menyampaikan Secara tegas Apakah perbuatan Asusila yang telah Dilakukan Hashim tersebut Juga mencakup Pelecehan sesual Ataupun tidak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat 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 Ketika sekalian Teman-teman Mahlis dan Selamat Pada Hari ini Hari Ratu Langkah Duker Juni Pada 2024 Ketimana Yang Sama-sama Teman-teman Ketahui Bahwa KKP Telah Membatakan Tentukan Perkara Dimana Ketika Kini Latu Dan Ketahui Subtansi Dari Ketusan Tersebut Tunggu Sudah Membuji Semua Ketika Kesempatan Ini Saya Mengamalkan Alhamdulillah Dan Saya Minta Terima kasih Kerajaan TKP Yang Telah Membikirkan Saya Dari Pukes-pukes Seperti Aku Pak Kepul Yang Menyanyakan Pengadu Pengadu Inisial CAT mengaku Telah berhubungan Badan Dengan Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari Di Hotel Van der Vork Amsterdam CAT mengatakan Dipaksa oleh Hashim Asyari Untuk Melayani Napsu Bejatnya Hal itu Disampaikan Anggota DKPP Dewi Pitalolo Pada Rabu 3 Juli CAT Yang merupakan Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri Atau PPLN Yang Saat ini Berdomisili Di Belanda Mengungkapkan Keroldo Lagi Dipaksa Berhubungan Badan Hingga Mengalami Gangguan Kesehatan Pengakuan CAT Telah Disampaikan Di Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Atau DKPP DKPP Menerangkan Pemaksaan Hubungan Badan Itu Terjadi Pada 3 Oktober 2023 Saat itu DKPP Tengah Menggelar Bimbingan Teknik Atau Bimtek Di Den Hashim Asyari Hadir Disana Dewi Berkata Korban Mengalami Gangguan Kesehatan Fisik Pada 18 Oktober 2023 Korban Pun Mendapatkan Pemeriksaan Dewi Berujar Korban Melaporkan Pemeriksaan Yang Dilakukannya Ke Hashim Asyari Hashim Lantas Juga Menjalani Pemeriksaan Di Indonesia Berdasarkan Pengaduan Tersebut DKPP Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Kepada Hashim Sebagai Ketua KPU Republik Indonesia DKPP Meminta Presiden Joko Widodo Untuk Melaksanakan Putusan Itu Paling Lama 7 Hari Sejak Putusan Tersebut Dibacakan Menyikapi Hal Ini Kewasa Hukum Agota Panitia Pemilihan Luar Negeri Atau PPLN Den Hak Belanda Atau Pengadu dari LKBH FHUI Aristo Pangaribuan Mengatakan Kliennya Masih Mempertimbangkan Untuk Membawa Kasus Dugaan Asusila Tersebut Kerana Pidana Setelah DKPP Menyatakan Perlecehan Oleh Hashim Asyari Terbukti Aristo Menyebut Kliennya Tak Berdomisile Di Indonesia Oleh Sebab Itu Kliennya Masih Mempertimbangkan Membawa Kasus Ini Kerana Pidana Dari Masalah Ini Aristo Mengaku Puas Atas Putusan D DKPP Tersebut Meskipun Begitu Dia Menyayangkan Apa yang telah Dilakukan oleh Hashim Selaku Teradu Aristo Menyampaikan Dirinya Juga Melakukan Pendampingan Psikolog Kepada Kliennya Dia Mengatakan Akibat Tindak Asusila Ini Korban Mengalami Guncangan Mental Kasus Asusila Menjerat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari Berakhir Dengan Pemucatan Dirinya Sebagai Ketua Sekaligus Anggota KPU Hashim Dipecat Lantaran Terbukti Melakukan Tindakan Asusila Terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri Atau PPLN Di Den Hak Berinisial CAT Diketahui Sidang itu Digelar Buntut Pengaduan Dari Seorang Perempuan Yang Merupakan PPLN Terhadap Hashim Asyari Atas Tuduhan Melakukan Tindak Dugaan Asusila Saat Proses Pemilu 2024 Berlangsung Dalam Pokok-pokok Pernyataan Sidang Yang Dibacakan Anggota DK PP Republik Indonesia Muhammad Tio Aliansah Disebutkan Bahwa Hashim Asyari Telah Memiliki Intensi Sejak Awal Bertemu Dengan Korban Asusila Yang Merupakan PPLN Tersebut Dari Faktor Persidangan Terungkap Awal Perkenalan Hashim Asyari Dengan CAT Terjadi Di Bali Saat Itu KPU Menggelar Bimbingan Teknis Untuk PPLN Pada 29 Juli Hingga 1 Agustus 2023 Di Nusa 2 Convention Center Dalam Rangkaian Ajarah Ada agenda Jalan Sehat Pada 31 Juli 2024 Saat itu Keduanya Bertemu Pengadu Menyampaikan Pada saat Jalan Sehat Tersebut Teradu Menyapa Pengadu Terlebih Dahulu Dan Sempat Berbincang Kurang Lebih 30 Menit Perbincangan Yang diakhiri Dengan Pengadu Diminta Japri Melalui Aplikasi Whatsapp Kepada Teradu Hal itu Disampaikan Oleh Anggota DKPP Ratna Dewi Petalolo Saat Membacakan Pertimbangan Putusan Pada Rabu 3 Juli 2024 Atas Penyampaian Itu CAT Menanyakan Kontakt Hashim Ashari Menurut Hashim Nomornya Ada Di Grup Whatsapp For KOP PPLN Pemilu 2024 Pada Hari yang Sama Pukul 23 42 Waktu Setempat CAT Mengirimkan WA Ke Hashim Ashari Untuk Memperkenalkan Diri Pesan Baru Respon Pukul 0022 Waktu Setempat Pada 1 Agustus 2023 Hashim Ashari Juga Menanyakan Kesan CAT Terhadap Pelaksana Bimtech Di Bali Serta Menanyakan Kapan CAT Pulang Ke Belanda Kesokan Harinya Hashim Ashari Mengundang CAT Untuk Datang Ke Kantor KPU Republik Indonesia CAT Sempat Mempertanyakan Undangan Tersebut Serta Berkonsultasi Pada Atasannya Di PPLN Denhat Belakangan Keduanya Kemudian Bertemu Di Sebuah Cafe Di Kawasan Jakarta Selatan Pertemuan Itu Disebut Membicarakan Tugas PPLN Dan Penyelenggaraan Pemilu CAT Kemudian Pulang Ke Belanda Pada 5 Agustus 2023 Namun Komunikasi Intens Tetap Terjadi Dari Pengakuan CAT Hashim Ashari Disebut Kerap Merespon Setiap Dirinya Membuat Story WA Bahkan Menghubungi Setiap Hari Dengan Durasi Hingga Satu Jam Lamanya Hashim Dan CAT Kemudian Bertemu Lagi Saat Hashim Sedang Bertugas Sebagai Ketua KPU Republik Indonesia Pada 3 Oktober 2023 Saat Itu Hashim Mengajak Korban CAT Datang Ke Hotel Tempat Ia Menginap Dalam Pertemuan Di Hotel Van der Valk Amsterdam Belanda Itu Keduanya Berbincang Sampai Akhirnya Hashim Mengajak CAT Untuk Melakukan Hubungan Badan Setelah Kejadian Hubungan Badan Itu Hashim Kemudian Memberikan Sejumlah Fasilitas Secara Pribadi Maupun Menggunakan Fasilitas Negara Kepada Korban Tak Hanya Itu Hashim Juga Membelikan Tiket Pesawat Jakarta Belanda Hingga Tiga Kali Dengan Total 100 Juta Rupiah Lalu Hashim Juga Memberikan Layar Monitor Seharga 5,4 Juta Rupiah Fakta Lainnya Pun Terungkap Fakta Lainnya Pun Diungkapkan DKPP Adalah Bahwa CAT Sempat Terbang Ke Indonesia Bertemu Hashim Untuk Meminta Pertanggungjawaban Untuk Dinikahi Oleh Hashim Namun Sayangnya Hashim Tak Dapat Memenuhi Hal Itu Sebagai Solusi Akhirnya Dibuat Surat Penyataan Antara Hashim Dan CAT DKPP Menilai Tindakan Hashim Yang Membuat Surat Pernyataan Berisi Janji Atau Kesepakatan Perjanjian Suami Istri Merupakan Tindakan Tidak Patut Oleh Sebabnya DKPP Meyakini Benar Terjadi Perbuatan Asusila Di Belanda Berdasarkan Pertimbangan Dari Fakta Persidangan DKPP Memutuskan Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Kepada Hashim Sebagai Ketua Dan Anggota KPU Republik Indonesia Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Semuel Pengirapan Mengumumkan Pengunduran Dirinya Hal itu Disampaikan Semuel Dalam Konferensi PR Sendik Gelar Di Kantor Kominfo Pada Kamis 4 Juli 2024 Pagi Semi Melanjutkan Bahwa Alasan Pengunduran Dirinya Berkaitan Dengan Insiden Ransomware Yang Menyerang Pusat Data Nasional Atau PDN Belum Lama PDN Tersebut Semuel Juga Mengatakan Saat Ini Kominfo Dan Pihak Terkait Lain Yang Sedang Melakukan Proses Pemulihan Secara Berkala Hingga PDN Yang Terkena Itu Pulih Total Ia Juga Menyebutkan Bahwa Kominfo Telah Mencoba Kunci Dekripsi Gratis Yang Diberikan Pertas PDN Namun Saat Ini Semi Belum Bisa Memastikan Apakah PDN Bisa Pulih Segera Ataupun Tidak Di Penghujung Pengumuman Semi Berterima Kasih Dan Memohon Maaf Kepada Awak Media Apabila Selama 8 Tahun Di Kominfo Ia Melakukan Banyak Kesalahan Dan Kekeliruan Terima Kasih Atas Kerjasamanya Yang Terjadi Selama Ini Dan Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Perkatan Saya Yang Kurang Berkenan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Indonesia Terkoneksi Makin Digital Makin Maju Karena Indonesia Maju Mulai Dari Kamu Kamu Dan Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Alas Tanyaan Aja Alasan Mengundurkan Dirinya Apa Oke Pertama Alasannya Kejadian Ini Bagaimanapun Juga Secara Teknis Adalah Sebagai Hujan Pengampu Dalam Proses Transumasi Pemerintahan Secara Teknis Jadi Saya Mengambil Tanggung jawab Ini Serang Moral Dan Saya Menyatakan Harusnya Selesai Saya Karena Ini adalah Masalah Yang Harusnya Saya Kalahani Dengan Baik Itu Alasan Yang Teramanya Jadi Ini dan Sekarang Ini tetap Dilakukan Pemulihan Dan Kemarin Teman-teman Tidak ada Kandanya Kujianya Dari ini Tidak Bicoba Apakah Bisa Berhasil Itu Alasannya Usai Konfresi Pers Dari Baris Krimpolri Pada Rabu 3 Juli 2024 Petugas Kepolisnya Memperbolehkan Wartawan Masuk Rumah Kontrakan Yang Dijadikan Pabrik Narkoba Di Jalan Bukit Barisan Nomor 2 Kecamatan Klojen Kota Malang Di Bintu Masuk Terhubung Langsung Dengan Ruang Tamu Yang Berisi Karpet Serta Layar Televisi Berukuran Cukup Besar Dan Setelah Itu Di Ruangan Inilah Dibuat Serbikian Rupa Layaknya Laboratorium Pada Ruangan Laboratorium Ini Terdapat 3 Peralatan Yaitu Oven Mesin Cetak Dan Mesin Pengayak Setelah Itu Menuju Ke Ruangan Berikutnya Yang Berada Tepat Di Ruang Laboratorium Di Ruangan Inilah Terpasang Tirai Plastik Berwarna Biru Yang Didalamnya Terdapat Mixer Serta Mesin Adonan Di Kedua Ruangan Inilah Digunakan Sebagai Tempat Memproduksi Ganja Sintetis Atau Dikenal Dengan Nama Tembakau Gorilla Ekstasi Dan Sanaks Seperti Diberitakan Sebelumnya Tim Gabungan Dari Baris Krim Polri Dan Dijen Biacukai Menggerbek Rumah Kontrakan Yang Dijadikan Sebagai Pabrik Narkoba Yang Terletak Di Jalan Bukit Barisan Nomor 2 Kecamatan Klojen Kota Malang Pada Selasa 2 Juli 2024 Lalu Diketahui Pengerbekan Itu Merupakan Hasil Dari Pengembangan Atas Kasus Sebelumnya Yaitu Pengungkapan Tempat Transit Ganja Sintetis Atau Dikenal Dengan Nama Tembakau Gorilla Di Kalibata Jakarta Selatan Pada 29 Juni 2024 Yang Lalu Dari Pengungkapan Di Jakarta Ini Polisi Mengamankan RR 23 Tahun IR 25 Tahun Dan HA 21 Tahun Ketiganya Merupakan Warga Kabupaten Bekasi Jawa Barat Untuk Pengerbekan Pabrik Narkoba Di Kota Malang Petugas Mengamankan Lima Tersangka Yaitu Peracik Berinisial YC 23 Tahun Dan Yang Menyiapkan Peralatan Serta Membantu Peracik Yaitu FP 21 Tahun DA 24 Tahun AR 21 Tahun Dan SS 21 Tahun Sebagai Informasi Kelima Tersangka Yang digerbek Di Malang Ini Seluruhnya Juga Berasal Dari Kabupaten Bekasi Jawa Barat Di Lokasi Pabrik Narkoba Tersebut Polisi Juga Mengamankan Barang Bukti Narkoba Dalam Jumlah Besar Yaitu Ganja Sintetis Berat 1,2 ton 25.000 Butir Pil Ekstasi 25.000 Butir Pil Sanak 40 Kilogram Bahan Baku Narkoba Yang Setara Dengan 2 ton Produk Jadi Kemudian Ada Barang Bukti Prekursor Narkotika Sebanyak 200 liter Prekursor Yang Dapat Diproduksi Menjadi 2,1 Juta Ekstasi Beberapa Bahan Kimia Yang Dijadikan Sebagai Bahan Baku Serta Berbagai Macam Peralatan Untuk Memproduksi Narkoba Atas Perbuatannya Tersebut Para Tersangka Dikenakan Pasal 113 Ayat 2 Subsider Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Ancaman Hukuman Minimal 5 Tahun Berjara Dan Maksimal Hukuman Mati Serta Denda Minimal 1 Miliar Dan Maksimal 10 Miliar Rupiah Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia